Hai aku mau review DVD Master dari Jepang jadi ini tuh sebenarnya sama kayak Master yang kemarin yang Master kelima yang dari Korea cuma itu versinya Jepang jadi dia itu ada di Chiba sama di Osaka dua hari ini sebenarnya sih enggak jauh beda sama yang Korea cuma karena dia tuh kalau Jepang lagi-lagi tuh dia lebih spesial ya aku juga nggak tahu kenapa pokoknya kalau DVD dari Jepang itu pasti bagus banget kualitasnya makanya aku jadi beli dan itu sebenarnya kontennya sama persis sama yang Korea so kita lihat aja ya boxnya tuh kayak gini jadi sebenarnya dia tuh nggak ada perbedaan sama yang Master dari Korea jadi boxnya pun sama bahannya kayak karton tebal gitu paling kan dia cuma beda di visual depannya aja ya paling bedanya itu untuk kontennya sendiri pun sama persis jadi enggak ada perbedaan lagu yang mereka bawain antara yang Jepang sama yang Korea Hai kalian bisa lihat sendiri jadi sama semuanya nah yang membedakannya itu cuma di nih ini kan yang Korea nih kalau yang Korea itu dia buka DVDnya itu gini jadi kayak pintu sedangkan yang Jepang Dini kayak ditarik disininya tuh jadi kayak box kayak gini paling beda di packaging gitunya aja ya untuk dalamnya kalian bakal dapet ini jadi ada kayak dua standi ini standi yang pertama kayak yang versi Korea terus ada standi yang kayak gini ini mirip sama yang di apa ya winter package kalau nggak salah yang Korea tuh dia nggak dapet kayak gini terus ada DVDnya yang lain-lain itu sama dapet empat konten eh empat item kayak gitu nih fotobuk DVD terus ada dua standi ukurannya sendiri ini tuh kecil ya jadi fotobuknya juga kecil kayak master korea yang Korea itu paling cuma kayak seorang buku tulis yang kecil ya jadi bukan buku yang kayak kampus gitu bukan jadi buku tulis yang kecil ini DVDnya kayak gini gambar depannya tuh terus belakangnya gini dapet tiga DVD seperti biasa terus tulisannya gini ini DVD terus kita juga nanti bakal dapet ini semacam kayak standi jadi buat dipajang di meja ini standinya gambarnya ini jongkok sama Yonggi terus Jin sama Tehium satu lagi ini Jimin pasangannya sama yang tulisan Magic Shop terus ini Namjoon sama J-Hope bentuknya itu kayak logo BTS gitu ini standinya terus ini tuh standi kedua jadi mirip sama yang Master Korea ada standi kayak begini juga jadi seperti biasa ininya bisa kita gini nanti dia bakal berdiri terus bisa dipajang di meja ini bentuknya kayak gini bisa kalian pasang di meja kalian ini gambar secara dekatnya ya tuh terakhir foto booknya kayak gini warnanya itu merah kalau yang Korea kan warnanya hijau ya ini yang Korea tuh warnanya hijau gini terus nanti kita tuh kayak bakal dapet tiket tiket kayak gini tuh jadi bentuknya jadi bentuknya kayak gini kalau yang Korea kalau yang terus di Jepang dia lebih kecil jadi kayak bisa jadi pembatas buku juga Oh ya terus ini aku dapet PC nya Jimin gambar belakangnya gini yang Korea juga aku dapet Jimin kayaknya beli master dapet Jimin terus kayak tangan aku wangi Jimin ini terus sekarang kita lihat isi dari foto booknya jadi depannya gini seperti biasa kalau foto book aku bakal cepet ya karena banyak Oh ya di DVD Master Jepang ini DVD itu enggak ada subtitlenya jadi memang beberapa army banyak yang enggak beli master ini karena itu dia tadi enggak ada subtitle karena memang DVD itu diperuntukkan untuk army Jepang Buong-alap Nekan Sehat Pahala Pahala Terima kasih Terus ini yang Osaka, tadi yang di Chiba Aku sendiri beli ini karena memang kalau Jepang itu aku suka ngumpulin DVD yang versi Jepang ya, karena dia bagus biasanya kualitasnya Jadi walaupun harganya jauh lebih mahal dibanding yang Master Korea, kalian nggak akan nyesel gitu belinya Soalnya memang bagus Apalagi di DVD ini tuh ada lagu kesukaan aku, lagu Tomorrow jadinya Kayaknya memang nggak untuk dilewatkan gitu, tapi kalau kalian nggak pengen beli juga nggak masalah Misalnya udah punya yang Korea ya nggak apa-apa Jadi udah kredit, habis bukunya Segitu aja dari aku reviewnya, jadi singkat aja nggak banyak-banyak Intinya antara DVD yang Master Jepang sama yang Korea ini sebenarnya nggak jauh beda dari segi konten dan juga isi Cuma bedanya dia itu ada di Jepang, jadi konsernya itu di Jepang Terus juga untuk bonus tadi ada yang standi dari BTS itu, yang lambangnya BTS itu cuma ada di Master yang Jepang Terus juga paling dari segi isi, dia ini nggak ada subtitlenya Jadi kalau misalnya kalian udah punya Master yang Korea dan misalnya udah merasa cukup, nggak perlu beli yang Jepang juga nggak masalah Karena sekali lagi lagu yang dibawainnya pun sama gitu Sekian dari aku, jangan lupa videonya di like, di komen, dan di subscribe Aku masih banyak banget merchandise yang mau dibahas Jadi sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya Bye-bye Bye-bye